Halo teman-teman, ini Bray, dan selamat datang kembali lagi di Bayonetta. Yup, balik lagi kita lanjut ke chapter 4, The Cardinal Virtue of Fortitude. Kodartikan adalah keutamaan utama dari ketabahan. Apakah si Mbak Bayonetta lagi mengalami kesulitan atau bagaimana? Kita akan coba ke Gates of Hell dulu. Kita coba cek. Kita akan kembali lagi, Tenshin. Ya, karena kan terakhir kita sudah dapat kaset itu, sudah lengkap lingkarannya. Kita akan dapat senjata baru lagi. Ya, dia pergi ke neraka lagi. Sebentar dia kembali, dia sebentar terluka parah ya. Berdarah-berdarah kepalanya. Ya, semoga senjata baru lagi ya. Jadi katana bagus untuk dipakai saat lawan boss. Dan shotgun, kayaknya kontrol bagus. Karena nggak bisa di-spam. Nggak bisa di-breded. Kulshedra. Apa ini? Ular? Itu ular? Apa hell? Udah ule. Oke, artefak masih jauh dari kata untuk memiliki. Sellout ya, karena saya sudah beli semua. Saya sudah punya tiga. Ini juga saya belum mati sama sekali di episode sebelumnya. Jadi masih aman. Dan ini yang sambo cicil ya. Terus saya beli Treza. Uh, sudah ada. Embran Elegance. Apa ini? Perfume for Witches, made from unique fragrance. Will change you into a costume that is perfect match for Kusedra. Oh, ini bisa dicocokkan dengan Kusedra. Uh, cuma 30 ribu. Coks, mahal. Eh, salah. Terus kita beli skill-skill baru, kan? Umbran Portal Kick. Coba try. Eh, klik sambil tahan shift. Bukan, co, beda. Press while holding shift. Oh, dia sumber OC gitu pas turun. Baiklah. Nggak lah. Kayaknya saya mau cobain nih. Rodin Treja. Lihatnya saya punya item baru dong. Senjata baru ya. Kayaknya kita akan testing senjata baru. Oke, langsung mulai chapter 4. The Cardinal Virtue of Fortitude. Terakhir sudah mengalahkan si... Naga, kah? Terakhir. Iya. Coliseum. Oh, iya. Kita terakhir masuk di Coliseum. Ya, ada iblis lagi datang ya. Oh, ini naga ya? Sebelumnya yang kepala 2 itu. Sekarang yang kepala 1. Eh, sama masih... Tanya sudah mati ya? Oh, tidak. Yang musuh baru dong. Fortitude. Auditio. Ini bos kami nih, bos. Sekarang juga... Saya akan mencapai kembali. Saya akan mencapai kembali. Bayonetta. Oke, dia diinformasikan tentang penyihir yang selamat. Terakhir. Uh, cute banget dah. Emut-emut permen gitu. Ditembak lagi? Terima kasih? Kenapa aku mencari maksudmu? Mereka akan memburu monster-monster seperti itu. Hahaha! Mereka tidak akan menyerang dia dan menyerang dia? Tidak! 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 RESTARTEDEN Mereka masih seserahnya Saya sudah... Matilah Mati weh Masa nanti mati sih aneh Mati satu kali Enak kalau sudah jadi begini Tadi jadi setengah Lapi begitu lagi Cepat kemung Terus mengetahui bagaimana serangannya Jangan lupa Ati Ati Setengah Tidak 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 Terima kasih. 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 Nice one Apa ini? Alien Jadi burung Oke Koan kemarin naga ya? Sekarang burung Ya makan dia Ini lah disebut dark magic Eh bukan Dia dark magic dari dark witch Penyihir hitam Meluncur gitu pake bangunan Oke Pada agak lagi The best self Terhantam batu dia Terhantam batu dia Bolong loh Bolong Bolong Mukanya Dia fortitudo Ketabahan Berkorban untuk kebangkitan si pembuat Recreator Jubileus Dimakan sama bayunera 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 Ambilan it Oke Langsung lompat terjun Ini bicara siapa? ini kan bossnya yang monster tadi yang bicara dapet 2 achievement 40 dude bringer flame chapter 1 dan 1 sampai 4 normal completed damage banyak sekali saya terima tapi combo kub silver waktu gold dapet bonus boss 10.000 you got stone award kalian dari kemana saya dapet stone mulu untuk penghargaan oke angel attack kita rush rush serang yang burung-burung ya skornya 5 yang burung ya headshot harus saya bilang saya mau kejar yang 10 double headshot triple headshot fourth headshot is kita spamming shield shield atau ini untuk next chapter lagi aduh ini kurang 10.000 10.000 10.000 poin kita butuh all in healing oke cukup all in healing healing aku habis sudah sudah begini saja untuk chapter chapter berikutnya yang panjang deh karena kan ini cuma lawan boss ya nanti nextnya yang cukup panjang chapter 5 berarti lagi chapter 5 chapter 5 the lost holy ground tanah suci yang kalah atau hilang atau apa ya oke uangku cukup 36.000 kita coba ke gates of hell dulu dan tombol kita itu dia cambuk-cambuk gitu whip apa kau ingin buat perjanjian dengan iblis dan jalan si rodin ini iblis dia kan selalu pergi ke neraka untuk mengambil senjata yang diberikan ke bayonetta bayonetta kan cuma sebagai penyihir kegelapan itu berarti dia memang dari sana ya cuma mungkin ilmunya atau tekniknya yang kegelapan rodin treza ini umbran elegans one bah ini apa sifatnya oke saya beli demi untuk ini saya beli oke kita keluar oke cukup saja dulu untuk episode dari bayonetta kali ini jadi cuma fokus lawan si boss fortitude dan kita sudah diberikan sedikit informasi tentang dia mengatakan bahwa dirinya sebagai persembahan untuk yang akan dibangkitkan yaitu si kreator pembuat dan sempat ada kayak seorang laki-laki yang berbisik di kepalanya bayonetta atau mungkin dia mengatakan lewat perspektif dirinya tapi bayonetta tidak dengar ya dia mengatakan bahwa silahkan lanjutkan petualanganmu bayonetta ikuti jalanmu sampai kita bertemu apakah itu boss terakhirnya ya si entah dia adalah bagian dari para pasukan surgawi yang turun itu atau dia pemimpin terbesar dari para witches kayak dari para penyihir-penyihir serikat begitu mungkin ya selesai-selesai sampai kita mati di next episode lagi oke selamat menikmati selamat menikmati